selamat menikmati ini ya masyarakat secara umum mungkin kalau mendengar kata relawan misalnya volunteer mungkin masih ini ya identiknya dengan membantu bencana kemudian ketika ada krisis ataupun ada hal-hal yang biruk terjadi kemudian orang-orang bekerja sama dalam suatu tim untuk mengatasi bencana tersebut itu sebenarnya kurang tepat kenapa? karena volunteer itu atau kerelawan itu bukan hanya sebatas ketika bencana, tetapi volunteer itu kita relawan, kita bekerja untuk sosial untuk masyarakat kita berusaha mengatasi problematika-problematika yang terjadi di masyarakat yang itu secara tidak langsung itu ada secara terus menerus secara sustainable seperti halnya tentang bidang pendidikan yang belum merata kemudian juga dalam bidang environment seperti kita lihat kita global warming kemudian juga masalah abrasi dan lain sebagainya ini adalah padang yang membutuhkan volunteer juga ini adalah hal-hal yang tidak kita sadari yang sebenarnya butuh orang-orang yang bisa merubah dan memperbaiki hal-hal tersebut tidak usah lah kita jauh-jauh ke mana atau ke suatu daerah ke luar pulau tapi di masyarakat kita sendiri itu banyak sekali hal-hal yang kalau kita sebagai apalagi kita sebagai pemuda ya kita harus lebih reflektif kita harus bisa melihat apa masalah yang terjadi di masyarakat saya sebelum bisa mengubah masyarakat lainnya berarti kepatahan lingkungan ya? iya yang harus dipikir-pikir oleh seorang volunteer yang pertama adalah kepekaan kemudian juga adalah rasa motivasi untuk membantu rasa ikhlas bisa dibilang seperti itu karena di volunteer ini kita juga membutuhkan dedikasi dan juga semangat untuk bisa merubah suatu keadaan apalagi syukur-syukur tidak hanya kita yang bisa menjadi volunteer tapi kita bisa meneluarkan spirit dari relawan terhadap kepada masyarakat ataupun kepada teman-teman kita paling setidaknya seperti itu jadi seperti itu oh iya lalu kemudian untuk selama ini nih pengalaman kerelawanan nah kan jadi seperti yang saya dengar tuh mas Havik gak cuman menjadi relawan di Sumatera bahkan sampai ke luar negeri nah coba tolong ceritakan kepada teman-teman tentang kisah selama jadi sukarelawan selama ini itu gimana sih seperti itu jadi awal saya terjun ke ini ya dunia sosial dunia relawan tuh sejak mungkin semester 1 ketika itu saya sudah mulai tertarik dengan isu-isu sosial isu-isu pendidikan yang ada di masyarakat saya terjun ke beberapa organisasi yang itu ini ya apa bersinggungan dengan masyarakat dan juga pemuda apa pemberdayaan pemuda seperti itu akhirnya saya bertemu dengan orang-orang pemuda-pemuda yang mereka itu punya semangat atau spirit untuk mengubah masyarakatnya mengubah lingkungannya akhirnya saya sendiri jadi termotivasi untuk kenapa saya tidak bisa menjadi agent of change gitu kan mahasiswa itu kan harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi tetapi banyak dari mereka yang masih berkutat malah di kampus mereka kurang bisa menjadi apa mengamalkan tridharma tadi sehingga hanya menjadi jargon-jargon di dalam kampus padahal yang membutuhkan itu adalah masyarakat yang ada di luar sehingga dari situ saya tertarik untuk bergabung di komunitas kerelawanan yang namanya grid gerakan kerelawan internasional kenapa saya bergabung dengan komunitas karena saya sadar kalau saya bergerak sendiri motivasi yang saya miliki atau spirit itu bisa redup kapan aja kita harus mencari teman-teman yang punya satu frekuensi dengan kita memiliki tujuan yang sama memiliki spirit yang sama sehingga apa kita itu bisa lebih termotivasi kemudian juga banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendirian tapi kita butuh orang lain kita butuh teman-teman seperjuangan itu yang memotivasi saya kenapa harus join komunitas seperti itu karena kalau dengan komunitas kita bisa lebih bergeraknya itu lebih ketika kita membutuhkan bantuan kita tinggal sudah mempunyai teman-teman yang satu frekuensi dan satu purpose dengan kita sehingga oh ayo kita membuat proyek ini oh disini ada hal-hal yang harus bisa kita bantu ada problematika yang kita bisa selesaikan di masyarakat seperti itu untuk pengalamannya sendiri tempat mana saja yang sudah pernah kamu kamu ikutin kamu datangi untuk pengabdian masyarakat di tempat tersebut sebenarnya seperti yang saya utarakan tadi volunteering itu gak harus ke tempat-tempat yang jauh sebenarnya tapi memang dalam ini ya perjalanan saya saya beberapa kali kan ikut mengikuti kegiatan tersebut dari pertama kali dulu pertama kali saya ikut di sangiran itu mulai dari yang terdekat di sangiran itu mereka mempunyai yang namanya situs warisan budaya museum purbakala tetapi kalau kita lihat masyarakatnya kemudian juga anak mudanya itu kurang menyadari tentang pentingnya cagar budaya mereka kurang menyadari bahwasanya mereka punya potensi yang bisa dikembangkan untuk perekonomian kemudian juga untuk dari segi nilai sejarah itu kan mereka harus menestarikan tapi mereka belum mempunyai semangat untuk menjaga dan juga mengembangkan potensi daerah tersebut ini kan kita berkaca dari borobudur yang kalau kita lihat itu sudah mengdias demikian rupa tapi di masyarakat di sangiran masih belum makanya kita di sana kita bekerja bersama para relawan untuk mengembangkan atau menanamkan menanamkan awareness terhadap cagar budaya kepada anak muda kenapa kita menyasar anak muda karena mereka adalah generasi masa depan bangsa kemudian juga selain itu kita juga berusaha menggandeng perangkat perangkat desa kita berkolaborasi dengan masyarakat kemudian juga BPSMP mengelola di sana selain itu kita juga nah ini di relawan kita tidak hanya berbagi tetapi secara tidak langsung sebenarnya kita juga apa namanya ikut mengembangkan diri di sana kita belajar bagaimana konservasi budaya bagaimana fosil itu ditemukan karena kita juga ikut membantu penggalian di fosil kemudian bagaimana dia diangkut kemudian dikonservasi sedemikian rupa kemudian dimuseumkan itu ada proses-prosesnya kita belajar seperti itu kemudian juga kita belajar bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat artinya volunteering itu tidak hanya kita mendapatkan kita bisa berbagi dan lain sebagainya tapi secara tidak langsung kita juga mendapatkan efeknya makanya seperti itu kemudian juga selanjutnya kemarin saya kalau yang paling baru kemarin saya ke Sulawesi itu adalah program pengabdian masyarakat di Bulukumba jadi Bulukumba itu adalah salah satu daerah yang masih bisa dikatakan tertinggal di Sulawesi Selatan dalam bidang beberapa bidang dalam beberapa bidang makanya kita di sana dibagi menjadi beberapa divisi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan kemudian lingkungan kemudian juga ekonomi dan juga kesehatan seperti itu kebetulan saya sendiri karena saya backgroundnya dari pendidikan saya lebih saya diamanati untuk bergabung di divisi pendidikan di sana kita mengembangkan lebih kepada pendidikan anak-anak lalu apa yang Anda lakukan kepada masyarakat setempat seperti yang ini ya saya utarakan tadi kita dibagi menjadi 4 divisi kalau divisi saya sendiri pendidikan itu mengajar kemudian kita juga membuat taman baca untuk desa jadi kita membuat semacam perpustakaan rintisan seperti itu di daerah sana kita bekerja sama dengan para pemuda di sana karang taruna di sana untuk membuat taman baca ini kemudian juga dari divisi kesehatan itu mengadakan pengobatan gratis kemudian divisi lingkungan ada penanaman beberapa macam tumbuhan yang bisa didayakan bisa dimanfaatkan kemudian juga dari divisi ekonomi mereka mengadakan pemberdayaan masyarakat berupa workshop dan lain sebagainya tentang keterampilan yang bisa mereka terapkan sesuai dengan daerahnya berarti kerelawanan tersebut tidak hanya dalam satu bidang tapi mencangkup banyak bidang seperti itu nah itu pentingnya kalau kita bekerja sama kalau kita bekerja sama dalam tim kita bisa skopnya itu bisa lebih tuas lagi seperti itu kemudian juga kemarin ini yang di dalam dulu ya kemarin yang di Boyolali juga kita ada program tentang disabilitas pendidikan untuk divabel jadi di DR Ambuli itu mereka masih banyak sekali anak-anak divabel yang ditelantarkan mereka belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan padahal pendidikan ini adalah salah satu hak setiap warga negara nah maka disana kemarin kita ini adalah program yang sustainable yang berkelanjutan setiap dua minggu sekali kita kesana untuk melakukan beberapa program kemarin juga selama empat hari intensif kita melakukan kegiatan kerelawanan mulai dari kita mengadakan mengumpulkan ini ya anak-anak divabel dengan anak-anak non-difabel tujuannya apa untuk menciptakan ini untuk menghilangkan stigma bahwasannya anak divabel itu dijauhi dan sebagainya agar tidak dipandang sebelah mata agar tidak dipandang sebelah mata nah maka kita menanamkan inklusivitas terhadap kepada anak-anak sejak kecil mereka itu sebenarnya sama dengan anak-anak yang lain kemudian juga kita melakukan pemberdayaan terhadap orang tua murid anak-anak divabel karena mereka itu kebanyakan kan ini kurang bisa dibilang mereka karena apa ya menemani anak-anaknya itu kan kurang produktif mereka lainnya kita ketika kita melakukan pemberdayaan dengan anak-anak ibu-ibu orang tuanya pun juga kita berdayakan dengan kita merajut merajut kita juga mengajarkan bahasa Inggris seperti itu jadi kita merajut sehingga mereka itu bisa produktif artinya rajutan mereka itu sudah dipasarkan jadi mereka selain gak hanya menungguin anak-anak mereka tapi juga bisa menghasilkan seperti itu kita disana seperti itu kemudian ya Alhamdulillah lewat pengalaman volunteering ini saya bisa mengikuti ini ya kegiatan event internasional yaitu pelatihan yaitu pelatihan kemarin bulan Juli kalau tidak salah ya bulan Juli saya berkesempatan ikut kegiatan dari Erasmus jadi Erasmus itu adalah badan ini program dari Uni Eropa yang berisi tentang pelatihan-pelatihan kemudian BASWA-BASWA dan lain sebagainya dari BASWA S3 kemudian training kemudian capacity building itu semuanya di Erasmus itu kalau dari Uni Eropa Alhamdulillah saya kemarin kepilih menjadi salah satu peserta dan topik pelatihannya itu adalah tentang lokal inisiatif jadi bagaimana kita mengorganisasi suatu kegiatan dari pertama sampai terakhir apa tujuannya yaitu agar kita bisa diharapkan dari pelatihan ini bisa diterapkan di daerah asalnya ya seperti itu kemarin saya sudah mengimplementasikan itu lewat yang kegiatan di Sangiran dan Sangiran yang tahun ini karena saya sudah dua kali ya bagaimana implementasi bentuk implementasinya yang real terhadap masyarakat kita implementasinya tadi jadi kegiatan di Sangiran dan di Boye Lali itu bisa dibilang saya mau organisasi seperti itu dan di Itali itu kita belajar bagaimana cara menyusun hal-hal tersebut dari mulai objektif kemudian aims kemudian dan hingga terakhir adalah konsolidasi tim dan lain sebagainya kemudian bagaimana kita menghadapi apabila ada problematika seperti ini dalam suatu kegiatan bagaimana kita solving that problem seperti itu jadi kita kemudian juga kita di sana bekerjasama bagaimana kita bisa mengajak stakeholder karena kita kadang kan ketika kita mengorganisasi suatu acara kita butuh kerjasama dari suatu badan ataupun organisasi yang bisa menyokong terlaksananya kegiatan kita bagaimana kita membuat kerjasama tersebut karena kita kunjungan ke kementerian daerahnya tentang pendidikan budaya dan pemuda di Itali berarti ini tidak hanya tentang karelawanan tapi juga bagaimana membangun jaringan terhadap orang lain jadi di Itali itu adalah fokusnya lebih ke training bukan kegiatan pengabdian apa yang output yang diharapkan adalah pengabdian setelah itu jadi sebenarnya kegiatan itu trainingnya memang seperti itu tapi yang lebih diharapkan outputnya adalah pelaksanaan implementasinya kemudian juga lalu untuk yang barusan kemarin saya dengar dari Berlin ya Belgia kalau yang kemarin Alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk mengikuti salah satu event internasional itu sama basicnya adalah pelatihan tapi konsennya lebih luas lagi karena tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mereplikat program Erasmus yang ada di Uni Eropa seperti program lanjutan ya kepada ASEAN jadi sebenarnya ini adalah big project Uni Eropa memiliki Erasmus yang memfasilitasi pemuda-pemudanya biasiswa kemudian pelatihan soft skill pelatihan dan lain sebagainya itu kan mobility program itu kan penting banget ya buat pemuda sekarang apalagi kita berada di era globalisasi kita gak kita gak bisa hanya apa ya melihat orang Indonesia tapi kita juga perlu namanya kita melihat ke negara lain bagaimana negara lain berkembang seperti itu harus berkaca dan belajar dari mereka tujuan dari program ini adalah kita melakukan advokasi ke ASEAN agar program seperti Erasmus ini bisa dilaksanakan di ASEAN seperti itu program ini masih berjalan sampai saat ini jadi disana ketika di Belgia kemarin kita kunjungan ke beberapa institusi Uni Eropa seperti Parlemen Uni Eropa kita berdiskusi juga sampai diskusi dengan Presiden nya Uni Eropa Presiden Parlemennya kemudian kita juga diskusi bersama komisionernya Uni Eropa di bidang pendidikan dan kebudayaan kemudian juga kita kunjungan ke perwakilan dari politisi perwakilan negara Itali yang ada di Belgia karena kan Belgia itu pusatnya Uni Eropa bisa dibilang ibu ketanya Uni Eropa itu Brussels karena semua keputusan Uni Eropa dibuat di Brussels jadi kita kunjungan ke institusi tersebut untuk apa yang pertama kita bagaimana tadi building community jadi kita membuat channel bisa dibilang channel seperti itu bagaimana kita membangun kerjasama membangun relasi dengan institusi institusi formal seperti itu apalagi kita sasarannya ke ASEAN yang udah lebih tinggi lagi bukan hanya negara tapi udah regional ASEAN seperti itu makanya kita belajar dari Uni Eropa kemudian juga kita sudah menyusun draft yang harus kita persiapkan untuk Islam melakukan advokasi tersebut dan saat ini masih berlanjut research kita dan akan rencana target kita di pertengahan awal tahun 2019 kita sudah bisa mengajukan rancangan bukan rancangan sudah menjadi paper policy paper yang bisa diajukan ke ASEAN seperti itu lalu nilai-nilai apa saja yang Anda tidak dapatkan di Indonesia dan Anda dapatkan ketika ke Belgia itu tadi nilai-nilai mungkin dari Presiden Erasmus tadi atau nilai apa yang Anda dapatkan jujur yang paling saya kagum adalah nilai equality dari Uni Eropa itu bagaimana mereka menjunjung tinggi kestaraan bahkan mereka mungkin tidak asing lagi ya dengan kestaraan gender kemudian juga apa kesetaraan kita boleh hidup dimana saja kemudian mendapatkan pendidikan dimana saja di Eropa itu kan sudah sangat ditekankan makanya mereka mempunyai daerah bebas bebas kita mau hidup kita mau tinggal dimana saja kita mau kerja dimana saja kita mau sekolah dimana saja itu bisa di Uni Eropa jadi tidak seperti ASEAN yang belum menerapkan free zona bebas mereka sudah saya itu boleh saya orang negara saya warga negara Jerman saya bisa belajar di Austria atau belajar di Belgia aksesnya lebih mudah kita tidak perlu menggunakan akses imigrasi itu sudah tidak ada artinya mereka sudah menjunjung sekali nilai kestaraan kemudian juga mereka tentang kestaraan gender itu kan mereka juga sangat ini sangat menjunjung nilai equality itu kemudian juga human rights itu kan mereka sangat mengapresiasi hal itu jadi mereka membuat training-training khusus yang berkaitan dengan topik tersebut untuk apa sehingga apa namanya pemuda-pemuda mereka itu lebih aware tentang equality seperti itu kemudian nilai yang lain adalah nilai budaya pendidikan kalau pendidikan nilai pendidikan kalau pendidikan ya pendidikan yang disana sudah berbasis vokasi artinya mereka sudah arahnya itu ke pendidikan vokasi yang lebih spesialis kalau Indonesia kan kita masih ini ya setiap anak harus bisa apa aja dia gak bisa gak bakat di matematika dia harus bisa matematika tapi kalau di Eropa adalah sistemnya mereka mencari potensi yang sejak kecil mereka miliki kemudian di berusaha ditingkatkan melalui pendidikan vokasi dan training itu atau kalau disana lebih dikenal VET vocational education and training lalu pengalaman apa yang paling berkesan atau mungkin ya tidak terlupakan pengalaman selama ya selama ini pengalaman mungkin pengalaman lucu atau pengalaman berkesan lainnya yang sangat berarti seperti itu pengalaman kalau di luar negeri kalau pengalaman ini ya yang unik itu adalah karena kemarin ketika saya ke Belgia itu adalah musim perpindahan musim apa gugur ke musim dingin itu suhunya ternyata dingin banget dan itu kalau malam bisa mencapai minus dua jadi sangat tidak terbiasa jadi kalau orang Indonesia itu wah enak itu hidup di daerah dingin ada salju tapi saya belum saya enggak merasakan salju karena belum apa belum sampai salju negara tetangga sudah turun salju tapi kebetulan di Belgia belum turun salju dan itu sudah dingin dan itu sudah dingin jadi sampai saya itu enggak tahu saya sebelumnya enggak pernah alergi dingin di sana itu kena alergi dingin seperti itu ya berarti shocking dari pada shock shock culture saya lebih ke shock weathernya seperti itu itu yang paling berkesan buat saya kemarin berarti tidak seperti ekspektasi orang-orang enak ada musim dingin di luar negeri ternyata realitanya itu malah mereka itu enggak suka makanya kalau musim dingin itu mereka lebih banyak pergi ke daerah-daerah yang lebih hangat ke Indonesia seperti itu ketika musim-musim dingin menarik sekali cerita tentang pengalaman-pengalaman dari volunteering dan trainingnya ya terima kasih untuk segmen kedua yang mana menceritakan tentang pengalamannya Mas Jafik oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh